Meski saat ini belum diketahui secara pasti ruas jalan yang akan dipasangi IRP dan beberapa besar biaya yang harus dikeluarkan masyarakat, bagaimana kah tanggapan warga terkait hal ini? Sisi positif negatifnya, di sisi positifnya itu ya istilahnya frekuensi kendaraan yang ke Jakarta itu kemungkinan berkurang, tapi negatifnya itu kita terbentur sama fasilitas kendaraan umum yang memang saya rasa belum bisa mewakili para pengguna mobil pribadi dari sisi kenyamanannya, akses untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Kalau saya sebagai pengguna jalan ya keberatan, karena kan kita jadi menambah biaya lagi, harusnya sekian menambah lagi biaya, kan etol juga kita bayar kan, Nah itu saya keberatan untuk saya berbadi Biar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta? Setuju, asal untuk kepentingan publik dan demi kelancaran Ada masukan Pak terkait dengan program ini? Gate dikurangi, gerbang itu dikurangi, walaupun mahal itu jadi tidak ada penumpukan Saya tidak setuju Masukannya bagaimana Pak kepada pemerintah? Ya kalau untuk mengurangi kemacetan yang pasti ya, kalau bisa genap ganjilnya, diberlakukan semuanya, jadi jangan disudirman aja, atau di tol aja, pokoknya kalau hari ini ganjil, ya semuanya diberlakukan Jabodetabek, mungkin ya mungkin itu bisa mengurangi, tapi kalau cuma satu wilayah ini-ini, tetap aja Jangan terima kasih